Assalamualaikum, salam rahayu ini adalah 2 buah papan tahu yang buat campur dengan 5 siung bawang merah iris dan 7 buah cabai merah iris udah gini aja kita hancurkan ya biar pedas dan gurih tahunya itu nyampur, nah ini paket tahu yang sudah gurih dari pabriknya ya kita tekan-tekan seperti ini lanjut, kita akan tambahkan 3 butir telur tambahkan juga setengah sendok teh garam 1,8 sendok teh micin 2 sendok teh bawang putih bubuk bawang putih goreng lalu dihaluskan dan setengah sendok teh lada bubuk eh ada kulit telur ya kita kocok sampai lembut sampai tercampur rata boleh banget di tahap ini dicobain jangan sampai keasinan nah ini sudah diaduk-aduk sampai rata lanjut, kita panaskan minyak pakai wajan jadul langsung masukkan adonan tahu telur bawang putih bawang merah dan cabai serta para penyedapnya kita masak kita biarkan ini kelihatannya tidak bisa kokoh kurang telur ya kurang telur ya kurang telur atau harusnya pakai sedikit tepung nih kalau mau kokoh ya teman-teman boleh komen nah ini kelihatannya tidak bisa membulat dan kokoh jadi ini kelihatannya kita intip saja dulu bagian bawahnya jangan sampai gosong kita balik saja semampunya nah ini warnanya udah kuning kecoklatan bagian bawah dan aromanya wangi banget udah kita balik begini saja padahal tadi niatanya kepengen bikin tahu telur dadar yang bulat kayak matabak gitu wah salah teknis nih kayaknya ya udah gini saja dimatengin kita bikin orek-orek tahu telur aja ya teman-teman yang penting rasanya sedap kita bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan dan mateng merata nah ini udah kenyal ya sudah mateng ada sebagian yang agak terlalu coklat tua ya tapi untungnya belum gosong matikan kompornya dan orek tahu telurnya siap disajikan udah gini saja dicemilin atau dijadikan lauk dengan nasi putih anget atau nasi anget nasi merah itu enak banget teman-teman selamat mencoba tiba-tiba Terima kasih.